The best to the point kita lanjutkan dengan tamu saya berikut ini. Yang sebetulnya mungkin tidak asing ketika 5 tahun sebelum ini menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan belakangan rame diperbincangkan dan kemudian karena ditunjuk oleh Jokowi untuk menggantikan Hamdan Sulva. Dr. I. Dewa Gede Palguna. Silahkan Pak Palguna. Wih, luar biasa. Selamat untuk Anda dulu. Terima kasih. Profisiat. Karena orang yang punya jejak 2 kali menjadi Hakim Konstitusi lalu diselingi 1 periode 5 tahun, satu-satunya baru Anda sekarang. Dan satu-satunya juga yang umur 42 tahun jadi Hakim karena mungkin sekarang tidak bisa lagi kecuali kalau Undang-Undangnya diubah. Hmm, jadi waktu itu orang yang paling muda ya pada saat itu. Iya, iya saya. Ini persis mengikuti jejak Yusuf Kala jadi 2 kali jadi waktu itu. Apa ada suratan tangan yang sama begitu? Saya tidak tahu juga ya bagaimana ya apa itu suratan tangan atau apa ya. Ya kira-kira begitulah. Pak Palguna, ya Pak Palguna itu Anda ketika tahun 2003 sampai tahun 2009 lalu kemudian 2008 lalu kemudian 5 tahun ini mengamati MK dari luar. Dua pengamatan Anda tentang MK selama 5 tahun terakhir? Kalau pengamatan saya, pertama adalah saya orang yang dulu tidak setuju ketika sengketa pemilu Kepala Daerah itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak salah ada kami 3 orang waktu itu yang tidak setuju. Saya, Pak Profesor Natabaya, kemudian Pak Lieutenant General Lustandi yang waktu kami di sana. Kami tidak setuju dengan itu karena kami menganggap itu memang bukan rezim pemilu dalam pengertian Undang-Undang Dasar. Tetapi kemudian, dan itulah yang kemudian membawa Mahkamah Konstitusi juga tertimpa masalah. Tertimpa masalah akil. Ya, dengan Pak Akil itu. Nah itu, jadi kami sedih juga kan, pasti sedih karena ada perasaan bagaimana lah. Kami yang pertama itu kan Anda tahu waktu MK dibentuk itu kami tidak, jangankan apalagi ya, tidak punya kantor, tidak punya pegawai, tidak punya anggaran. Jadi lengkaplah penderitaan kita waktu awal itu kan. Iya, tetapi orang merasa pada waktu itu ada alasan sosiologisnya dan politis karena orang tidak percaya pada lembaga hukum di luar MK. Bukan begitu Bapak Gunatnya, sampai ke MK pun orang bilang, ah ini ada mafianya pada saat itu. Ada pertimbangan sosiologis itu yang menurut saya bisa saya terima, terutama satu hal juga. Yang mungkin ini juga harus dipertimbangkan nanti ya. Satu sisi saya bisa menerima pendapat yang mengatakan, kalau ditangani oleh makamah konstitusi, maka dia akan relatif jauh dari pusat sengketa, pusat konflik. Nah itu mungkin salah satu keuntungan, salah satu faktor sosiologisnya juga. Tetapi persoalannya di sini kan kemudian bukan hanya itu, alasan itu tidak serta-merta kemudian kita bisa gunakan sebagai alasan konstitusional untuk menarik sengketa pemilu itu menjadi kewenangan makamah konstitusi. Itu tadi pengamatan Anda yang pertama, jadi ada cerita tentang sengketa pilkada. Saya binta dua tadi, yang kedua apa pengamatan Anda? Yang kedua, pengamatan saya yang kedua, yang kemudian apa namanya, yang boleh dikatakan menjadi keperhatian juga banyak orang gitu ya. Tapi saya kira ini juga ada sangkut paonnya dengan yang pertama tadi. Sebenarnya kan tugas pokok atau yang disebut sebagai kewenangan mahkota dari makamah konstitusi, itu kan judicial review dari undang-undang. Nah ketika dibanjiri oleh sengketa pemilu kada dulu yang lalu, ini sepertinya tidak lagi dia menjadi fungsi yang utama. Jadi itu ada dua pandangan Anda, lalu kemudian apakah Anda melihat bahwa makamah konstitusi kemudian moving forward atau biasa saja gitu? Dalam batas tertentu dia moving forward. Misalnya ada keberanian yang saya akui pada waktu itu, dan saya harus mengatakan, memberikan apresiasi kepada Pak Prof Mahfud dalam hal ini. Ketika orang hampir kehilangan hak suaranya hanya dia karena dia tidak mendapatkan kartu suara, surat suara. Dan makamah konstitusi di situ agak judicial activism dia, boleh dia bawa KTP? Boleh dibawa KTP. Hanya dengan menggandalkan KTP kan, tetapi di lokasi. Nah itu kan sudah aktivism sebenarnya di situ. Nah itu dari sisi itu menurut saya, dia sudah memerankan dirinya untuk menjadi the guardian of constitutional right dari warga negara. Jadi pengadilan atau MK itu bukan sesuatu yang jauh betul dari warga. Iya, betul dari soal itu. Nanti soal-soal yang penting ini kita akan bicarakan belakangan, kita akan lanjutkan setelah ini. Ya, oke. Pemirsa kita jelas jenak dan kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Kembali bersama saya dan Dr. I. Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi yang baru. Tadi kita bicara hal yang serius, tapi saya ingin menanyakan ke Anda sebenarnya Pak Palguna, siapa sponsor Anda yang mendukung Anda ini? Karena baru Anda setelah tiga kali didukung, baru Anda menerima itu. Sebenarnya sampai sekarang pun saya belum jelas. Yang pertama nelpon saya itu aktivis LSM, LSM Ornop, si Bung Erwin. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk dia, Erwin Atosmal dari Indonesian Legal Rountable. Kemudian ada, aduh siapa lagi? Saya lupa lagi ada nama mahasiswa dari komunitas debat mahasiswa Indonesia gitu. Saya lupa namanya, tapi waktu proses seleksi dia datang, dia kasih ini. Kemudian ada beberapa pusat kajian ya dari mana itu ya, dari berjaya, bukan berjaya, dari mana, Jember atau apa gitu. Nah, waktu saya terpilih jadi Hakim pertama itu, juga saya nggak mendaftar loh. Saya tiba-tiba sudah didaftarkan oleh Pak Patani Ari waktu itu, dan jam 11 malam saya ditelepon. Dikatakan, Pak Palguna kamu bikin makalah. Paling nggak enam halaman tentang kekuasaan kehakiman. Soalnya begini, kalau yang ketiga saya tolak, rasanya kok angkuh betul. Iya, iya, iya. Seperti manusia. Cerita itu dari mana? Nah, itu, itulah. Jadi yang kemudian, oke, yang bagian yang pertama tadi saya potong. Lalu selesailah saya tahun 2008, kan begitu. Karena pada saat itu, tahun 2007 atau 2006 saya mendaftar di UI untuk ngambil S3 saya. 2008, kemudian ditelepon lagi sama abang itu, Pak Patani Ari itu. Pak Palguna, kamu benar nggak? Nggak mau mencalonkan diri lagi, soalnya aku dengar begitu. Termasuk menolak Profesor Jim Lee. Ya, termasuk Pak Jim Lee berdua kali beliau datang ke ruangan. Iya, serius nggak mau lagi, kata. Saya bilang, Pro, kan Anda tahu di UI ketat sekali aturan ininya. Karena kemudian kan ceritanya adalah Anda didukung oleh PDIP, bukan? Cerita-cerita di luar kan begitu. Sampai kemudian Presiden Jokowi menunjukkan Anda, gitu. Kalau yang sekarang, ya, saya rasa kalau teman dukungan dari teman-teman di PDIP itu, ya, pastilah kan. Karena saya orang dari Bali, gitu kan, sebagai salah satu basisnya. Tapi bukan berarti karena semata-mata karena itu, lalu kemudian ini kan. Itu yang, andai kata proses seleksinya tidak seperti ini, saya berani taruhan, saya nggak akan mau mendaftar. Yang kedua, seleksi kedua yang saya mau anda juga, karena ini ada keterlibatan KPK dan PPATK. Betul-betul, ini yang saya ingin tanyakan, karena pernah kita datangkan Refli Harun di sini, lalu kemudian ada soal integritas, ada soal kapabilitas, dan soal independensi. Lalu kemudian kalau soal integritas itu kan, KPK, PPATK, lalu kemudian Anda ikut di situ. Dan terbukti kalau lihat dalam pengertian apakah orang ada uang yang mengharir tidak wajar, kan ternyata Anda lolos seleksi. Ya, itu, itulah. Makanya saya senang, karena pertanyaannya secara bergurau, saya mengatakan, waktu proses wawancara itu setelah di luar, di luar tanya jawab itu, saya bilang, mestinya saya dapat double degree nih, karena saya diuji disertasi lagi seperti saya di sini. Tapi kan ceritanya kan, cerita ini kan lagi musim rekening gendut kan, lagi diteliti, lagi ditelisik, dan seterusnya. Sekarang, Prof, sering orang mengatakan sesuatu, tapi apa yang dikatakan kan belum tentu apa yang sebenarnya. Betul, betul. Dan itu track record Anda sudah memperlihatkan at least sejak periode pertama, bukan? Ya, betul. Dan setelah ditelisik itu tidak ada apa-apanya. Yang mungkin yang perlu ditelisik adalah, sekarang saya jadi lebih gendut daripada di awal. Itu orang-orang, kalau bukan rekeningnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal ketika Anda ditanya satu hal, saya kebetulan baca itu. Soal independensi, karena kemudian ada keributan soal bahwa Anda ada tanda kutip bau PDIP. Iya, kalau bau PDIP itu mungkin saya salah lahir kali ya, karena dibalikan basisnya itu kan. Tapi faktanya memang memperlihatkan bahwa hakim konstitusi kita itu sudah terbukti independen. Karena ada beberapa seperti Patrialis atau Hamdan Zulfa, yang dalam Pilpres kemarin, walaupun latar belakangnya partainya KMP, toh yang menang kan Pilpres itu kan Jokowi. Betul, cara yang paling mudah untuk melihat independensi itu menurut saya adalah diputusannya. Oleh karena itulah waktu di Pansel menanyakan soal itu juga, saya katakan walaupun saya sampai berbusa-busa menerangkan bahwa saya independen di sini, Anda akan tetap ada pertanyaan itu. Cara yang paling objektif adalah silahkan cek perusahaan saya ketika saya menjadi hakim konstitusi periode pertama dan di situ saya memutus sengketa pemilu dan di situ ada keterlibatan orang, pasti ada keterlibatan orang-orang PD di situ kan? Pak Palguna kita beriksi jenak. Oke. Pemirsa kita beriksi jenak dan kita akan kembali lagi setelah itu. Masih bersama Dr. I. Dewa Gede Palguna dan saya dalam DBS To The Point. Tadi sudah saya agak singgung sedikit tapi kita tidak teruskan. Ketika Anda di fit and proper atau diuji oleh Pansel dan masyarakat yang hadir di situ, Anda ditanya soal perkahwinan campur. Perkahwinan campur itu sebetulnya banyak terminologi antara suku, tapi yang ini antara agama. Jawaban Anda adalah itu sah. Begini, saya waktu itu saya balikkan bertanya, dari mana titik berangkat kita dulu saya katakan. Kalau titik berangkat kita, pemahaman kita bahwa, artinya kalau kita sepakat bahwa kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan itu adalah hak fundamental dari setiap warga negara, maka hak itu harus dihargai. Dan karena itu, ketika dia mau berkeluarga, yang notabene itu adalah juga hak, maka itu pun harus dihargai. Jadi menurut saya, sekarang yang menjadi soal adalah, apa penafsiran kita tentang yang dimaksud oleh undang-undang, sah menurut hukum agamanya. Ya, itu betul. Karena di situ kan perkawinan itu dianggap sah kalau dilaksanakan menurut agama. Hukum agama-agama kan gitu, menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Dan kepercayaannya itu, betul. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita menafsirkan itu, itu di satu pihak itu sebenarnya kan penghargaan kepada, kepada apa namanya, kepada hak fundamental itu tadi. Betul. Nah, cuman sekarang di dalam praktiknya kan, nah ini yang saya katakan juga pada waktu itu, saya tidak mau memasuki wilayah akidah. Saya berangkat dari pemahaman saya tentang hak fundamental, yaitu hak untuk mengandung keyakinan itu. Ah, justru itu. Dan itu adalah tanggung jawab negara loh. Ketika hak yang tadinya berasal dari hak asasi, dan kemudian diterima dia menjadi hak konstitusional, begitu diterima menjadi hak konstitusional, dia maka menjadi bagian dari konstitusi, dan konstitusi itu adalah hukum fundamental, dia menjadi bagian dari hukum fundamental, maka seluruh sahabat kekuasaan negara terikat untuk menjamin itu. Nah, pertanyaannya justru di situ, Bapak Al-Gun. Karena kan kemudian, misalnya keberatan dari rekan-rekan muslim yang mayoritas, adalah bahwa, ya kalau itu dilakukan di luar agamanya masing-masing, tidak sesuai dengan agama masing-masing, itu dianggap tidak sah bukan? Dan ini kan soal cara berpikir terbuka, dan kemudian mungkin berhadapan dengan akidah juga. Itulah yang saya katakan, saya tidak mau memasuki wilayah akidah itu. Karena itu kan bukan porsi saya, gitu ya. Kalau porsi saya sebagai hakim, atau waktu itu sebagai calon hakim, yang nanti akan disumpah untuk menegakkan konstitusi, cara berpikir saya adalah cara berpikir untuk melindungi hak konstitusional itu. Itu cara berpikir saya. Mungkin itu tidak berterima di kalangan tempat, dan mungkin juga saya akan menjadi pendapat mayoritas. Buat saya itu tidak jadi masalah. Di Amerika Serikat ada yang namanya seorang hakim sampai disebut sebagai the great dissenter. Karena dia selalu memberikan pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi di belakang hari ternyata kemudian ada pendapat dia yang benar yang kemudian diterima. Itu ada, tentu ada cerita, karena ini sebuah, apa namanya, sebuah perdebatan legal. Di satu sisi, tapi kemudian ada persoalan sosiologi di sisi lain. Saya orang yang percaya masyarakat berubah, masyarakat makin terbuka, asimilasi makin luas, dan itu akan jalan terus-menerus ke depan. Tapi kemudian, kemungkinan dan kecenderungan untuk kavin, atau nikah antaragama, itu akan makin besar. Apakah Anda berpikir ikut begitu? Iya lah. Karena faktanya sampai saat ini, saya dengan siapa ya pernah disampaikan satu data yang menyatakan. Makanya saya percaya, ini maaf, jadi saya percaya ke Indonesia ini, itu akan makin terbentuk. Tahun, kira-kira tahun, saya masih jadi Hakim Konstitusi, kira-kira 2008-2007, itu ada satu hasil survei, ternyata, Anda tahu, ternyata sudah 34 persen anak-anak Indonesia itu, sudah lahir dari perkawinan campuran. 34 persen. 34 persen. Artinya, itulah modal ke Indonesia nanti ke depan, yang oleh Soekarno disebut sebagai, proyek politik seumur hidupnya dia, nation and character building itu. Karena faktanya begini, orang nikah campur di sini, dilakukan menurut salah satu agama pasangan, lalu catatan sipilnya mereka pergi ke luar negeri. Nah, itulah. Apa itu yang akan kita biarkan? Kan itu pilihannya, kan? Pilihannya kan seperti itu. Ataukah ini kita anggap sebagai menjadi domen negara, untuk menyelesaikan persoalan ini. Di sinilah penafsiran kita belum selesai, khususnya. Karena di situ ada persoalan-persoalan akidah, yang tadi tidak mau saya masukin, karena saya memang bukan di situ. Kebetulan ini kita punya gambar akil. Kenapa saya tadi tanyakan? Ada gambar akil yang kemudian menjadi antagonistik yang lain, dari MK yang orang sangat percaya, lalu kemudian terjadilah kasus korupsi yang besar sekali. Kalau boleh saya katakan waktu itu, ya bagaimana saya menerangkan itu. Campur aduk luar biasa. Karena ada perasaan bahwa kita membuat sesuatu yang paling tidak menurut penganggapan, bukan semata-mata tanggapan subjektif kami waktu itu, tetapi juga anggapan masyarakat waktu itu, berdasarkan hasil survei gitu ya, yang sudah begitu kuat, tiba-tiba seperti dihantam oleh tsunami besar dan hampir tidak berbekas. Itu tsunami besar. Itu perasaan saya waktu itu. Dan pada waktu itulah saya kemudian menelpon teman-teman kami, mantan hakim yang lama. Tidak ada satupun yang nyambung. Tidak bisa. Dan kemudian waktu itu juga kan diikuti segera oleh tindakan-tindakan, segera oleh MK, di mana mantan-mantan hakim juga diundang, termasuk saya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saya tidak dapat tiket untuk berangkat ke Jakarta. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ketika kami, saya termasuk tim yang ikut menyusun kode etik hakim dengan hakim-hakim yang lain, dan kemudian pegawai di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kode etiknya yang anugerah. Dan yang dalam pandangan subjektif saya, mereka mencoba menaati itu, tiba-tiba ini ada peristiwa Pak Hakil ini. Jadi ada perasaan apa? Ada, dalam tanda petik, ada perasaan dikhianati begitu. oleh peristiwa itu. Kita sudah membangun yang, apa namanya, ya, itulah yang tergambar. Tetapi, saya mengambil posisi positifnya, saya mengatakan Tuhan masih sayang dengan Mahkamah Konstitusi. Anda bayangkan, Anda kata praktik seperti itu keburu berakar, ini akan sulit. Dia safety by the bell, karena kemudian ketika pilpres, kemarin ada sengketa, lalu orang melihat peradilan yang sangat fair. Lalu kemudian kembalilah, marwah, MK itu. Tapi pertanyaan saya, ini sekarang kita serahkan ke MA. Anda percaya? Yang apanya? Sengketa pilkadanya. Yang menjadi masalah sekarang, kan kita berperang dengan opini publik. Berperang dengan opini publik. Saya percaya di Mahkamah Agung itu masih banyak hakim yang bagus, cuman problemnya, publik sudah tidak menganggap begitu, kan gitu. Coba lihat nanti ada. Ada beberapa, saya tahu juga beberapa, saya punya beberapa teman hakim yang hidupnya sangat sederhana juga, dan mereka kemudian lupa dari liputan, dan andai kata orang-orang semacam itu yang berintegritas seperti itu, yang menangani. Saya kira... Pak Guna, masalahnya adalah, betul ada hakim yang bersih dan sederhana di sana, tapi orang selalu akan memanfaatkan peluang. Dari luar, itu akan push godaan itu yang juga tidak sedikit. Dan kemungkinan tahun 2015 atau tahun 2016, kita akan punya pilkada serentak. Coba beritahu. Ya, itulah. Artinya, jadi persoalan di sini yang poin terbesarnya itu bukan soal teknis dan kemudian teknis peradilan dan kemudian juga soal-soal yang berkaitan dengan administrasi dan segala macam itu. Tetapi yang perlu diakinkan sekarang adalah bahwa publik bagaimana? Bagaimana publik itu bisa menjadi percaya dengan proses peradilan yang akan berlangsung di sana itu. Nah, kalau saya disediakan secara objektif, saya masih percaya. Karena begini, karena persoalannya kan gini, kalau suatu lembaga, secara alamiah menurut saya ya, ini asumsi ya, yang terus-menerus mendapat sorotan, dia akan berubah. Tidak ada yang bisa ditukupi lagi. Supaya itu menurut saya sudah mulai dilakukan, bahwa kemudian itu belum maksimal terjadi sampai sekarang. Ya. Bapak Guna, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali, kita jeda sejenak. Kembali bersama saya dan I Dewa Gede Pal Guna dalam DBS To The Point. Pal Guna, kita bicara karena Anda sudah pernah 5 tahun, lalu keluar 5 tahun, lalu masuk lagi untuk 5 tahun berikutnya. pekerjaan rumah apa yang Anda pikirkan harus dilakukan dan harus diselesaikan dalam 5 tahun ketika Anda masuk? Tentu, yang masih yang berkait dengan upaya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan itu tidak ada jalan lain, kecuali melalui dua hal. Satu, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pertimbangan hukumnya, yang pertimbangan hukum dari Mahkamah sendiri bisa dipahami oleh publik dan bisa diterima. Dan yang kedua, yang melalui perilaku hakimnya. Saya tertarik dengan statement yang kedua adalah soal perilaku hakimnya. Perilaku macam apa yang Anda? Kalau perilaku hakimnya itu kan sudah ada ya, kode etik hakim yang berlaku internasional dari The Bangalore Principles yang kemudian kita di sini sudah jadikan sata karsa hutama namanya yang kita susun di kode etik hakim konstitusi yang di situ sebenarnya sangat ketat. Ada unsur independensi, ada unsur apa namanya, imparsialitas, kemudian ada unsur kompetensi gitu ya. Misalnya soal independensi. Soal independensi dan imparsialitas, itu bukan hanya ditunjukkan lewat putusan-putusan yang oleh publik sendiri kemudian bisa dibaca bahwa pertimbangan hukum itu memang menunjukkan independensi dan imparsialitas itu. Tetapi juga perilaku hakimnya ketika menyidangkan, perilaku hakimnya di luar sidang. Juga dilihat oleh publik seperti imparsialitas itu. Soalnya kita pernah bicara dengan Pak Hamdan Zulfa. Ngomong ada hakim yang pintar, tapi curang. Ada hakim yang jujur, tapi bodoh. Kita harus memilih yang mana. Itu kan pilihan berat. Saya kira juga tidak hitam putih seperti itu. Tidak hitam putih seperti itu ya. Saya kira tidak seperti itu lah. Kalau tidak gitu, masa lolos dari pansel itu? Kan dua kriteria itu pasti tidak lolos dari pansel. Kalau lihat ini saya sudah pasti. Gitu kan, ya itu. Oleh karena itu saya mempunyai saran sebelum masuk ke yang lainnya. Pansel atau rekrutmen hakim yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini adalah satu presiden yang menurut saya sangat baik dan perlu diikuti oleh kedua cabang kekuasaan negara yang lain dalam hal ini DPR dan Mahkamah Agung yang juga mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Saya ingin menanyakan satu hal karena kebetulan terjadi saat ini. Itu seperti ada perseteruan antara MK dan Mahkamah Agung. Itu soal PK yang berulang-ulang. Jadi itu ada cerita karena katanya MK mengambil keputusan boleh sementara di MA sekarang sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengatakan hanya boleh satu kali. Anda bisa beri pandangan? Iya saya tidak boleh menjawab pertanyaan itu. Bukan karena saya tidak mau tapi karena saya melanggar kode etik kalau saya menjawab itu. Karena dua hal. Pertama karena itu nanti bisa berpotensi untuk menjadi perkara di Mahkamah Konstitusi dan saya tidak boleh memberikan komentar tentang itu. Yang kedua karena itu sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi soal PK itu. Dan saya juga tidak boleh memberikan komentar terhadap itu. Jadi maaf kalau soal itu saya tidak bisa menjawab. Paham. Lalu kalau kemudian Anda lihat, saya selalu berpikir bahwa Anda mengadili undang-undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Ada undang-undang inisiatif DPR, ada dari pemerintah. Yang menjadi pertanyaan adalah karena ada kualitas undang-undang yang rendah. Ada satu sama lain saling bertabrakan. Itu soal pertama. Soal yang kedua adalah ada undang-undang yang dibungkus atau berbungkus kepentingan. Terutama Minerva misalnya. Kalau pandangan Anda tentang yang begini? Kalau yang tadi yang kedua itu, yang dibungkus kepentingan itu. Sebenarnya sudah beberapa kali kan dikelupasi oleh Mahkamah Konstitusi. Ketika kita menghadirkan ahli misalnya yang berkaitan dengan itu. Akan tampak kok. Karena kriterianya kan jelas. Pasal 33. Dan Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan itu. Apa yang maksud kriteria dikuasai oleh negara itu kan? Yang sebesar-besar untuk kemuruan rakyat itu sudah ada putusannya. Makanya jadi Mahkamah Konstitusi sudah cukup mengacu ke situ. Konstitusi kita itu ada pasal 33. Makanya juga sering disebut sebagai konstitusi ekonomi saya bilang. Kalau Anda mau Mahkamah Konstitusi tidak memutus seperti putusan itu. Anda hapuskan pasal 33 itu. Kalau soal kualitas yang rendah karena satu sama lain bertabrakan. Karena orang kanan-kanan tidak mau bekerja keras untuk memahami hal-hal begini undang-undang. Pandangan Anda? Saya menurut saya itulah pentingnya. Karena waktu dulu juga saya pernah menyarankan bagaimana kalau di badan legislasi di DPR itu benar-benar diperkuat oleh ahli yang memang mempunyai. Satu ahli dari berbagai disiplin di ilmu dan kemudian yang kedua adalah ahli perundang-undangan. Dan didukung oleh tenaga riset yang mumpuni khususnya yang berkaitan dengan perundang-undangan itu sendiri. Supaya tidak terjadi pertentangan dengan sesama undang-undang yang sederajat maupun pertentangan antara yang dibawa dengan yang di atas. Dengan begitu maka kemungkinan untuk dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi pun akan menjadi berkurang. Pak Palguna terima kasih sudah datang ke DPS To The Point. Terima kasih. Pemirsa demikian perbincangan saya dengan Dr. I. Dewa Gede Palguna. Seorang hakim konstitusi yang baru dipilih dan ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Jokowi. Demikian episode DPS To The Point kali ini. Sampai jumpa pada DPS To The Point berikutnya.